Terima kasih telah menonton 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 Bukan menonton Bukan menonton Bukan menonton Terima kasih telah menonton Bedano 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 Disana ada kebenaran Disana ada kebaikan Disana ada iman Kalaupun berbeda rumusannya dengan kita Maka jangan serta-merta Kalau Anda melewati suatu tempat yang agaknya wingit Angker, ada mohon besar, ada batu, ada beli Lalu disitu ada orang sedang sembayang dengan bunga dan kemenyan Anda langsung marah Nanti kalau orangnya pergi Menyan dan kembang akan saya tendah Ngopo kok gak gak ngonun Ini kan orang dua iman kepercayaan marah Yang ilahi gitu Yang bisa mengantarkan pada kepercayaan pada ala yang benar Jangan serta-merta dilarang diubra abri Coba Ini iman kabeh orang Indonesia Kau yang ini Damai Rauno pengadilan Pengadilan masyarakat singbido Rauno penutupan rumah ibadah Rauno pembakaran tempat doa Rauno diskriminasi Rauno dan itu iman kita yang diajarkan Tuhan dan diceritakan dalam kitab suci hari ini yang nanti akan kita urengkan Kalau anda punya tradisi Kalau anda punya tradisi Rio kan Nah Sebenarnya orang ini juga ngeriok Ya kan Rio kan boleh enggak Kalau saya itu ikut Kebudayaan Rio kan Itu Ini rio kan itu enggak Kalau kesurupan Kalau orang yang undang roh jahat Atau setan Marakyat itu kesurupan Nah itu yang rio itu Ini rio kan itu tetap itu Sebagai kesenian gitu Tari ini di detail ke Nanti cantik caranya menari Nah gitu kan Dan menjadi kebudayaan yang sangat luar biasa Nilainya Dibarui Diisi dengan nilai-nilai luhur universal Nilai-nilai kekerisanan iman kita Ngonukwi Onowong takonromo Di tempat tinggal saya Di rumah saya itu ada altar keluarga Dan di altar itu ada Abu jenazah leluhur Orang tua dan engkong saya itu Doa di altar itu romo Saya juga dipinta ikut doa Cucu cicitnya Dan saya ikut romo doa Boleh enggak doa di depan altar Abu arwah Abu jenazah para leluhur kami Jawabku pertama adalah Boleh Yang didoakan apa Yang didoakan yang minta keselamatan Kepada para leluhur romo Minta supaya para leluhur Memberkati kami Mereka adalah yang kami sembah Dan kami muliarkan Terus saya menjawab Nah itu yang perlu dikoreksi Berdoa di depan altar Abu bolehlah Tetapi doanya adalah Mendoakan para leluhur Supaya Sampurno Manunggal karugusti Tapi tidak Katolik leluhur saya romo Apakah boleh didoakan Boleh Karena kita minta Belas kasih ala Belas kasih dan kerahiman ala itu Untuk semua orang Bukan hanya untuk orang Katolik atau Kristen Buwi ajaran Katolik Keren apa badan? Keren Betul Nah Ini lagi Bo Neng Youtube Karena media sosial Maaf Kalau saya mengatakan Ada seorang yang mengaku Mengaku pendita Namanya itu Budi Asali Manjana ketik mohon Neng Google Neng Youtube Budi Asali Yang Sangat berkebaratan Karena seorang pendita Terkenal di Jakarta Membantu Pembangunan gereja Di Saya lupa Sumbawa Atau Sumba Nah Pendita yang namanya Budi Asali Mencak Mencak Neng Youtube Kok bantu Gerja Katolik Senyoto Ajarannya Sesat Katanya Itu gereja setan Itu menyembah patung Itu bida Ah Keren ya Keren maaf Bodo nih Sekolah teologi Sekolah teologi Yang mengajarkan Ada orang yang ada Sekolah teologi Kristen Prosesan Ada orang yang ada Yang mengajarkan Ada orang yang ada Saya ingin Orang Maaf Maaf Bodo Kasar-kasar ya Tetapi begini Logika Wala Panjenengan Nyimpen Sarungi Bapak Lalu anda bawa Lalu anda bawa Kaju itu dimana Di sas Dikit Kita Terus Tenggonin Jenengan Utau Konca Sekolah Langsung Nyolong Dibuang Dita-ita Panjenengan Kiro-kiro Kuciwo Langsung Ngomotai Nesu Kuciwo Mergokok Itu Mengenangkan Ibu Yang Sifis Kapundut Gitu Bukan Soal Gomba Mengrong Pulau Kali Rong Pulau Gampang Banget Logikanya Awal Dibuang Lagi Yang 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 Mestinya Pinter Mestinya Mestinya Pinter Kok Ngomong Yang Katolik Nyembah Braholo Nyembah Patung Ya Patung Tetep Patung Ini Aku Patung Bunda Maria Ngiling Aku Marang Sang Kenyok Bunda Maria Gitu Kan Bukan Patung Yang Sumpah Kok Budok Gak Mungkin Yang Gitu Ke Bangetan Ke Bangetan Tetapi Lihatlah Bahkan Lebih Elementer Dari Itu Kok Orang Roso Penghargaan Karu Perbedaan Sedulur Lio Soal Patung Ini soal Agam Soal Menggalkan Percayaan Ini soal Kepribadian Gitu Kok Orang Roso Seng Urmat Respek Menghargai Kamu Konek Delok Wah Itu Kan Aku Rang Ngerti Suka Gerija Menti Bok Menolong Jumat Muntil Matus Jumat Awai Dilih 1,4 Miliar Percaya Pada Tuhan Yesus Hanya Dalam Gerija Katolik Bukan Gerija Yang Lain Muntil Tetap Yang Ngulupi Soen Awai Dilih Moni Akan Seng Dua Protes Sedulur Raya Dua Protes Beberapa Pendidikan Muncul Dan Memprotes Harus Meminta Maaf Dan Bahkan Bapak Bambang Murseno Dengan Sangat Jelas Menerangkan Bahwa Gerija Katolik Itu Gerija Yang Sup Sesio Apostolika Satu Satunya Gerija Seng Turunan Ini Dideki Den Kus Yesus Marang Petrus Mitrus Marang Koropaus Koropaus Nabi Uskup Uskup Marang Korop Imam Lahan Jemaat Aku Panjir NKP Orang Keren Banget Dua Dianggap Ajaran Sesat Nembah Braholo Bida Ah Perno Perno Buk Satu Satunya Seng Nani Amin 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 Lihatlah Gerija Kita itu sangat percaya Dasar Apa Yang Rosusi Makar Yang Dini Cepat Dasar Ini Moga Moga Mengadili Gerija Sakat Dia Moga 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 Kita Bilangan Saya Akan Membacakan Dalam Bahasa Indonesia Karena Kayaknya Tidak Bisa Bahasa Jawa Banyak Orang Maka Saya Membacanya Dalam Bahasa Indonesia Biar Cerlo Welo Nih Bacaan Hari ini Mari kita Lihat Dan kita Dengarkan Ini Sekali Peristiwa Turunlah Tuhan Dalam Awan Dan Berbicara Kepada Musa Kemudian Diambilnya Sebagian Dari Roh Yang Ada Pada Musa Dan Ditaruh Atas Ke 70 Tua Tua Israel Ketika Roh itu Hingga Pada Mereka Pengulang Mereka Dengan Roh Seperti Nabi Tetapi Sesudah Itu Tidak Lagi Pada Waktu Itu Masih Ada Orang Tinggal Di Perkemahan Yang Seorang Bernama Eldar Yang Nau Bernama Medar Mereka Itu Termasuk Orang Yang Dicatat Tetapi Mereka Tidak Suruh Pergi Ke Kemah Ketika Roh Itu Hingga Pada Mereka Penulah Mereka Dengan Roh Seperti Nabi Di Tempat Perkemahan Lalu Berkalarilah Seorang Muda Memberitahu Kepada Musa Eldar Dan Medar Penuh Roh Seperti Nabi Di Tempat Perkemahan Maka Menyauh Yuswa Bin Nun Yang Sejak Mudanya Menjadi Abdi Musa Tuhanku Musa Cegahlah Mereka Tetapi Musa Berkata Kepadanya Apakah Engkau Begitu Biar Mendukung Diriku Sekiranya Seluruh Umat Tuhan Menjadi Nabi Karena Tuhan Memberikan Roh Kepada Mereka Cerita Ini Prodiakon Kumpul Negri Jauh Seolah Prodiakon Kumpul Negri Jauh Ibatah Bareng Berkobar Karena Roh Kudus Yang Tercurahkan Yang Diundang Pitung Pulau Loro Atau Pitung Pulau Yang Tekos Lidak Walu Yang Siji Lagi Panen Kopi Neng Sodong Yang Siji Lagi Ngersi Ibu Maria Nawangsari Sehingga Tidak Ikut Kumpul Negri Kolo Sing Do Negri Jauh Kui Kerasukan Roh Allah Dan Berkobar Membuat Membuat Dan Sering Iman Dan Seterusnya Dan Membuat Mujijat Mujijat Jepul Yang Sodom Dan Yang Nawangsari Juga Melakukan Hal Yang Sama Dirasuki Roh Maka Ada Orang Yang Lapor Di Sodong Ada Prodiakon Yang Berkobar Membuat Mujijat Di Nawangsari Juga Lalu Ada Seorang Namanya Yusuf Dekat Dengan Musa Mengatakan Tuhan Musa Cegahlah Mereka Tuhan Musa Musa Kan Pemimpin Romo Romo Tidak Mereka Dilarang Mereka Mereka Kodok Kali Kita Loh Terus Musa Mereka Apakah Engkau Begitu Kian Mendukung Aku Apa Saking Mendukung Aku Sekiranya Seluruh Umat Tuhan Menjadi Nabi Dikata Semua Umat Itu Kesurupan Yang Roh Suci Karena Tuhan Memberikan Rohnya Kepada Mereka Kepada Kita Semua Lihat Keterbukaan Iman Atas Dasar Alkitab Akan Kebenaran Yang Ada Dimana Mana Amin Betapa Membahagiakan Membahagiaan Dan Sukacita Ibu Bertetangga Bekerja Sama Di Pabrik Berladang Bersama Genduren Bersama Dan Anikahal Muribu Kabugayan Bersama Kalau Setiap Pribadi Dirasuki Roh Allah Yang Benar Walaupun Berbeda Kepercayangan Tradisi Dan Budaya Nah Injil Sisan Mencerdo Injil Ngetikopo Supaya Sengra Mudeng Itu Danti Mudeng Pada Suatu Hari Yohannes Berkata Kepada Yesus Guru Kami Melihat Seorang Yang Bukan Pengikut Kita Mengusir Setan Demi Namamu Dengan Menyebutkan Dalam Nama Yesus Tak Sedih-sedih Dikiki Yang Bersama Yang 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 Malah Bingung Yang 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 Bingung Jangan Kemudian Diadili Itu Ajaran Sesat Itu Harus Dilarang Gitu kan Ya Enggak Terus Lalu Kami Segah Orang Itu Karena Bukan Pengikut Kita Sobong Tetapi Yesus Berkata Jangan Kamu Segah Dia Sebab Tak Seorang Kumi Yang Telah Mengadakan Jijat Demi Namaku Dapat Seketika Itu Juga Mengumpat Aku Barang Siapa Tidak Melawan Kita Ia Di Pihak Kita Coba Nek Prinsiping Ini kan Sedelur Gwi Gakek Saatnya Gakek Neng Konoyono Bersyawa Ada Bener Ada Kebenaran Ada Kebaikan Ada Usaha Amal Ada Usaha Mencintai Sesama Ada Usaha Berdoa Dan Memuliakan Tuhan Kalaupun Itu Ada Di Bawah Pohon Yang Besar Kalaupun Itu Ada Di Tempat Ibadah Yang Berbeda Kalaupun Itu Ada Dalam Tradisi Yang Sangat Asing Bagi Kita Maka Sekali Lagi Gereja Katulik Itu Gereja Kita Merengkuh Budaya Dan Tradisi Kalau Sebagian Orang Jawa Percaya Bahwa Malam Jumat Liwon Kui Malam Suci Angker Lang Medeni Pas Nek Kang Nenepi Dan Bertapa Ambil Itu Dan Isilah Dengan Isi Yang Baru Ini Adalah Malam Suci Saat Hening Untuk Berdoa Berjumpa Dengan Allah Dalam Tuhan Yesus Diisi Cara Baru Itulah Kenapa Sendang Sri Neng Sih Saben Malam Jumat Liwon Ono Misa Orang Malam Rebu Pond Utawa Kemis Wage Sing Hari Biasa Neng Malam Jumat Liwon Misani Bengi Ketua Neng Biasa Misani Jadi Rompok Misani Kono Rebu Lek Jum Sijim Bengi So Yang Kermen Malam Jumat Liwon Ya Jadi Saudara-saudara Berbahagialah Dengan Kabudayan Dengan Tradusi Dengan Persaudaraan Antar Sesama Dengan Alam Semesta Karena Dimanapun Roh Allah Hadir Berkarya Dan Nucek Amin Amin Burung Rampok Iki Sing Terakhir Sing Terakhir Lah Aku Panjenengan Itu Diutus Untuk Apa Diutus Untuk Menyucikan Diutus Untuk Menyelaraskan Kabudayan Dengan Tradisi Sing So So Bedani Sing So So Tidak Mengantar Cita Pada Perjumpaan Dengan Allah Yang Benar Umpam Mani Kue Tak Sembayang Ke Cek Lengkeris Iki Tak Sembayang Ke Marang Yang Moko Aku Baru Nyekel Keris Tak Sembayang Ke Kue Kudunen Parang Terkis Gule Ono Sekar Pandan Jumlahi Telu Celup Neneng Banyu Setoro Umbeng Siti Mergo Asin Neng Kue Komar Kue Mari Kleru Nama Batar Kleru Neng Kabudayan Nyembayang K Digatinya Kelsalib Dalam Gusti Apa Itu Gitu Terus Kue Tindak Oneng Sendang Nawang Sari Sembayang Komar Ibu Konya Maria Sembah Bekti Kaping Telu Eng Sak Meng Dangan Sembuh Hatimu Dame Dosamu Di Abun Leres Keren Jadi Meluruskan Tidak Membuang Budaya Tetapi Menghidupi Dan Menyelaraskan Dengan Iman Kepada Allah Melalui Tuhan Yesus Moga Moga Panjangan Kata Kuh Hagi Ditekukan Oleh Firman Hari Ini Amin Amin Selamat Dita Mana Dita Dita Selamat Dita Dita